Bab 1901 tidak perlu berjuang, saat ini, menghadapi Lan Muzi, Zidi sama sekali tidak terlihat cemas, dia terlihat sangat tenang. Sementara Lan Muzi bertengkar dengannya, dia jelas merasa terkekang. Kepala kadal Zidi ditampilkan dalam warna biru tua yang aneh saat ini, dengan lingkaran cahaya samar mengalir di atasnya. Setiap kali Jiugongge meledak, beberapa sisik warna-warni muncul di wajahnya, gaya bertarungnya sangat aneh. Di grid 9 persegi ini, yang hanya berukuran sekitar 100 meter persegi, dia terus-menerus berkedip dan bergerak, dan tubuhnya berubah. Setiap kali pisau yang mau di tangan Lan Muzi dipotong, tubuh Kaisar Zi memancarkan cahaya. Menghindari bagian depan. Kemudian Lan Muzi dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa yang dia potong dengan cepat dikonsumsi dan membusuk terus-menerus. Dia terus menyerang, tapi terus-menerus melemah. Dan Zidi itu terus mengubah sosoknya, dan dia sepertinya tidak cemas sama sekali, yang mengejutkan Lan Muzi, dalam sembilan kotak persegi ini, kekuatan rohnya sepertinya dikonsumsi tetapi tidak dapat pulih. Pada levelnya, dengan mengandalkan inti jiwa dalam tubuhnya, dia bahkan dapat menghasilkan energi untuk memulihkan sebagian darinya, dan kemudian mengisi dirinya dengan kekuatan langit dan bumi. Namun di Jiu Gongge, tampaknya hal itu dipengaruhi oleh hukum khusus. Dan semua ini menjadi tidak dapat dipulihkan, oleh karena itu, setelah menyerang 10 kali berturut-turut, kekuatan rohnya sangat melemah, dan Lan Muzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Jika dia terus mengkonsumsi seperti ini, dia bahkan tidak membutuhkan pihak lain untuk melakukannya, dan dia mungkin akan segera tidak dapat mendukungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh. Selain itu, dalam kisi sembilan persegi ini, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menggunakan domain armor pertempurannya. Pembatasannya terlalu besar, melihat dia berhenti, Zidi menyeringai, apakah kamu tidak ingin melakukannya? Apakah menurutmu tidak apa-apa? Saat Dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya dan bergerak ke kehampaan. Tiba-tiba, sebuah tongkat sihir muncul di genggamannya. Dan saat ini, itu juga saat pertempuran antara roh kudus Do Uluo Yali dan Kaisar Hantu baru saja berakhir, dan beberapa sisik berwarna-warni dipulihkan di wajah Kaisar Zi. Sisik warna-warni ini segera terbang ke tangannya di atas tongkat, memancarkan lingkaran cahaya warna-warni, staff Zidi menunjuk ke arah Lan Muzi. Tiba-tiba, Lan Muzi hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan tubuhnya sendiri tiba-tiba terlempar. Kekuatan ini hampir menempati area inti di Great, membuatnya tak terhindarkan. Selain itu, kekuatannya sangat besar, dan bahkan memberinya perasaan akrab. Yang jelas mirip dengan kekuatan jiwanya, pisau Lan Muzi yang mau diangkat, dan yang guan sandi dipotong, Kaisar Zi bergerak di kehampaan dan muncul di sudut lain, pada saat yang sama, tongkat di tangannya bersinar terang, dan Lan Muzi merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi stagnan. Ini seperti jatuh kerawa, ini berbeda dengan kemampuan roh pengendali umum, dia hanya merasa tubuhnya terhisap, dan isapannya datang dari segala arah, dan itu menariknya pada saat bersamaan, membuatnya ingin membebaskan diri tanpa tahu bagaimana berjuang, seolah-olah tangan dan kaki diikat. Pisau yang mau meledak menjadi cahaya, memangkas sinar hijau, mencoba melemahkan batasan ini. Namun, kontrol ini membuatnya tidak bergerak, Zidi di sisi lain juga mengambang di sana tanpa bergerak, tidak ada gunanya, jangan berjuang. Kontrol saya benar-benar ditetapkan. Kecuali Anda memfitnah, sebaliknya, tidak mungkin untuk membebaskan diri. Tentu saja, saya juga dapat memberitahu Anda bahwa dalam proses mengendalikan Anda, saya tidak dapat membebaskan diri. Tapi, ini ada di grid 9 persegi saya. Kekuatan Anda akan terus-menerus ditelan, tetapi kekuatan yang ditelan akan dikendalikan oleh saya. Saya tidak terburu-buru, Anda berjuang keras, kekuatan yang Anda perjuangkan untuk dilepaskan, akan menjadi bagian dari diriku, suara Zidi menanggapi di telinga Lan Muzi dengan sarkasme. Jika Anda berubah kemu tidak sabar, saya khawatir akan ada masalah dengan mentalitas Anda saat ini. Lan Muzi sudah memiliki kepribadian yang sangat tenang, tetapi pertarungan yang tidak nyaman dengan Zidi masih membuatnya sangat menyakitkan, dia hanya bisa mencoba menstabilkan pikirannya sebanyak mungkin sekarang. Roh Kudus Douluo mati dalam pertempuran, dia juga melihatnya di matanya. Di dalam hatinya, tidak ada ketegasan. Namun, meskipun Anda ingin bekerja keras, Anda harus memiliki kesempatan untuk bekerja keras. Dan lawan di depannya jelas tidak akan memberinya kesempatan seperti itu, Lan Muzi agak bingung, melihat situasi saat ini, di game kedua ini. Koalisi manusia masih sangat mungkin untuk menang. Bahkan jika Zidi mengalahkannya, mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam pertempuran Jiu Gombe lainnya. Bagaimanapun, Kaisar Hantu sudah mati dalam pertempuran. Dan ada banyak Douluo ekstrim di sisinya. Namun, dari kata-kata Zidi, dia tidak bisa mendengar keinginan pihak lain sama sekali. Seolah-olah begitu banyak Raja Jurang mati tanpa masalah sama sekali, meskipun dia tidak mengetahui identitas pihak lain di bidang Jurang, dari sudut pandang ini, dia jelas menempati posisi dominan dalam taruhan ini, bahkan di atas Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu. Artinya rangkingnya di pesawat Jurang pasti sangat tinggi. Pembangkit tenaga listrik Jurang seperti itu sangat tenang saat bertarung. Jelas ada konspirasi di dalamnya, Anda pasti gagal. Bahkan jika Anda membunuh saya, Anda tidak dapat mengubah situasi ini. Lan Musi tiba-tiba berhenti meronta dan berkata dengan lemah, isapan di sekelilingnya menarik tubuhnya, tetapi dia hanya membuat dirinya tetap stabil. Zidi tampak sangat cerewet, memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apa menurutmu aku tidak sedang terburu-buru? Jadi Anda ingin menguji saya diplot apa? Biru Musi terkejut, melihat mata Dili tiba-tiba berubah. Berubah, Dili selimut tersenyum, tampaknya tertawa, tetapi kepala kadal jelek tidak peduli apa wajah hanya akan membuat orang berpikir itu mengerikan, tidak ada menggunakan. Pertama-tama, suara Anda tidak bisa didengar. Jiugongge tempat saya berada adalah mata formasi yang setara dengan domain saya. Jika saya tidak membiarkan suara Anda keluar, Anda tidak bisa keluar. Anda ditakdirkan untuk mati, jadi meskipun Anda tahu sesuatu sekarang, rekan Anda tidak dapat belajar dari Anda. Jadi, apa yang ingin Anda lakukan sia-sia belaka? Tunggu saja dengan sabar sampai mati, jangan sia-siakan usahamu. Belumusi pingsan, kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Saya dapat merasakan bahwa Anda harus memiliki kemampuan ini. Zidi mengatakan, Anda merasa sangat tertarik. Ya, tidak sulit untuk membunuhmu. Hanya saja membunuhmu sekarang akan menghabiskan banyak diriku. Dan saya belum bisa mengkonsumsinya. Saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi kita tidak terburu-buru. Setelah permainan mereka yang lain selesai, aku akan membiarkanmu mati lagi. Jika Anda berperilaku lebih baik, saya sengaja akan membuat adegan di mana Anda dan saya mati bersama. Mata Lan Musi berkedip, maukah kamu mati? Bisakah kamu keluar? Zidi berkata, tentu saja. Aku bahkan membiarkan orangmu menelan beberapa energi jurang, dan bahkan jatuhnya pesawat jurangku akan mensimulasikannya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah membiarkan mereka menemukan petunjuk apapun. Tidak dapat dihindari bagi Anda untuk memenangkan permainan ini. Saya tidak ingin memenangkan taruhan ini. Karena itu tidak masalah. Lan Musi sangat menginspirasi, apa yang penting? Karena saya tidak bisa menyebarkannya, Anda sebaiknya mengatakannya. Biarkan saya menjadi hantu, Zidi mengangkat bahu, sebenarnya tidak ada yang perlu diberitahukan kepadamu. Namun, bahkan jika aku mengatakannya, kamu mungkin tidak memahaminya. Lan Musi berkata dengan dingin, jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku tidak mengerti? Zidi tersenyum, hanya saja ini kasus kontrak taruhan. Apakah kamu mengerti? Sebuah adegan. Lan Musi menetapnya dengan heran, gunakan nyawa banyak dari kalian yang kuat di jurang. Dan bahkan jurang itu runtuh. Akting mahal? Bab 1902 adegan ini, Zidi berkata, ya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mati begitu banyak orang? Dan, jika kamu tidak bertindak seperti ini, bagaimana kamu dan roh kudus bisa mempercayainya? Ini hanya permainan. Semua kematian hanya itulah prolognya. Rasa, dingin yang dalam perlahan muncul di hati Lan Musi. Apakah ini sebuah adegan? Dan itu tidak hanya bertindak untuk mereka, itu bahkan diajarkan oleh roh kudus, adegan di pesawat jurang, apa yang akan mereka lakukan. Bahkan begitu banyak orang kuat di jurang yang tidak diketahui. Jangan ragu untuk berkorban. Tiba-tiba, pikiran Lan Musi berkelebat, dan dia hampir berkata, ini ada hubungannya dengan orang bijak di jurang. Zidi berkata, Dukun, kamu sangat pintar. Ini tentu saja permainan orang bijak. Meskipun orang bijak tidak ada di sana, tapi semuanya di bawah kendali Raja Suci. Sudah lebih dari 6.000 tahun sejak penemuan dunia Anda. Untuk invasi ini, kami telah menyiapkan terlalu banyak waktu. Roh kudus ingin menggunakan kami, mengapa kita tidak ingin menggunakannya? Misteri pesawat hanya bisa dipahami oleh master sebenarnya dari pesawat itu. Konyol bahwa Raja Iblis mengira dia sudah setingkat dewa untuk memahami segalanya. Itu hanya bida dalam permainan besar ini, kejutan hati Musi biru, permainan yang Anda tunjukkan mengapa? Gerakan mata Dili, Anda tahu lebih dari cukup. Meskipun Anda akan mati, tapi saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakan yang lain. Cara untuk menyampaikan berita keluar. Jadi, yang bisa Anda ketahui hanyalah ini. Lihat, mereka semakin sekarat. Mati, matilah semuanya. Bukankah ini bagus? Dia berkata tanpa bisa dijelaskan. Namun, Lan Musi dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kalimat kaisar si mengandung makna yang dalam. Tapi, apa makna fundamentalnya? Jeda tiba-tiba di pihak mereka membuat semua orang yang menonton pertempuran itu sangat aneh. Mereka hanya dapat melihat bahwa Lan Musi dan Zidi sepertinya sedang berbicara, tetapi mereka tidak dapat mendengar suara apapun. Tiba-tiba, Lan Musi meronta. Dan pisau yangmu di tangannya terpotong lagi. Dan kali ini ketika dia menebas pisau yangmu, bilahnya tiba-tiba berubah menjadi hijau zamrut dan aura kehidupan yang kuat meledak seketika, menjalin cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, meskipun dia tidak bisa lepas kendali, dia memotong cahaya pedang ke arah lawan, sosok Zidi berkedip-kedip, terus-menerus mengubah sosoknya di grid. Cahaya halus dari pisau itu sangat kuat, tapi tidak bisa mengenai dia. Dia seperti ikan yang berenang, meluncur melewatinya tanpa meninggalkan tangannya. Tidak peduli seberapa keras Lan Musi bekerja, dia tidak bisa menyerangnya, serangan Lan Musi berhenti tiba-tiba, tiba-tiba berbalik. Dan menunjuk ke arah koalisi manusia melalui grid, namun, begitu gerakannya dimulai, tongkat di tangan Zidi terangkat, dan energi seperti pusaran meledak lagi, memantulkannya lagi, dan gerakan itu secara alami terputus. Tang Yin Meng berdiri di kamp di Akademi Sarek. Ketika dia melihat Lan Musi terperangkap, tangannya terkepal arat. Tentu saja dia bisa melihat apa yang dihadapi suaminya, pada saat ini, dia menatap situasi di grid dengan mata panas, matanya basah. Tubuhnya sedikit gemetar. Tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun, dia juga tidak ingin terburu-buru secara impulsif. Di Shed Zeng Yiran ada di sampingnya, memegang bahunya dengan kedua tangan. Mencoba memberinya kekuatan, tetapi Tang Yin Meng tetap tidak bergerak, hanya menatap ke grid tempat Lan Musi berada, Lan Musi yang terpental menggunakan yang muknife lagi, dan metode serangan yang kuat seperti yang Guan Sandie dan yang 960 terus terputus. Cobalah berjuang dengan kendali Sidi. Dorong lawan ke belakang, lalu buat isyarat keluar. Pada saat ini, dia akan terpental oleh energi pusaran yang dipadatkan oleh Kaisar Z. Bahkan gerakan yang lengkap tidak bisa diselesaikan, semua orang dapat melihat bahwa pemandangan ini sepenuhnya di bawah kendali Kaisar Z, dan Lan Musi bahkan tidak memiliki kesempatan. Hanya saja semua orang juga tidak mengerti mengapa dia tidak mengalahkan Lan Musi. Pada saat ini, beberapa pertempuran lainnya juga mencapai puncaknya, Kiyangu Dieting menghadapi Kaisar Dunia Bawah, dan kekuatan kedua belah pihak sama. Jika Kaisar Hades memiliki kesempatan yang sedikit lebih baik, mematahkan pedang Hades masih akan berdampak besar padanya. Menghadapi tongkat Panlong yang telah dihentikan selamanya. Kedua belah pihak bertarung dengan kecepatan penuh. Saat ini, hampir kalah, serangan Kiyangu Dieting benar-benar mengabaikannya sendiri, dan dia mengorbankan hidupnya dengan setiap pukulan, sepenuhnya menampilkan pertempuran langit dan bumi. Setiap serangan hampir gila. Meski pedang Hades Kaisar Hades telah meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Tapi Pluto Douluo Halosa juga ditarik olehnya dengan tiga tongkat, dan armor perang di tubuhnya hancur parah. Nafas kedua sisi terus melemah, Jiugongge ditakdirkan hanya memiliki satu orang untuk bertahan hidup, dan Harosya sudah putus asa saat ini. Pedang Hades terus-menerus memantulkan seberkas cahaya penuh kematian, dan tabrakan antara kedua sisi sangat sengit. Jiugongge terus gemetar, pertempuran antara Kiyangu Dongfeng dan Dark Gorevian juga menemui jalan buntu. Awalnya, semangat juang Dongfeng jauh lebih rendah dari semangat berhenti yang abadi. Dibandingkan dengan ayahnya, dia lebih menghargai hidupnya. Namun, dalam kotak sembilan persegi ini, hanya ada satu orang yang hidup. Yang benar-benar membangkitkan pikiran bertarungnya. Dia akan mati jika dia tidak membunuh Dark Gorevian? Bagaimana bisa Anda tidak bekerja keras? Ini juga memungkinkannya untuk menonjolkan karakteristik Gadha Panlong. Pada saat ini, tubuh Kiyangu Dongfeng dikelilingi oleh energi hitam, itu semua kutukan darah dari Gorevian gelap, yang terus-menerus melemahkannya. Tapi Dark Gorevian tidak nyaman. Meskipun kekuatan jarak dekatnya tidak lemah, dia bukan master jiwa jarak dekat murni. Menghadapi Gadha Panlong yang kuat, dia hanya bisa mundur dengan mantap, boom. Hancurkan dunia, tongkat Panlong menghantam dengan keras, dan tubuh Gorevian yang gelap terbang terbalik. Mengenai tepi bingkai, tetapi pada saat dia terlempar, dia juga mengubah gerakannya terus-menerus, dan tujuh kutukan jatuh pada Kiyangu Dongfeng. Pada saat ini, armor pertempuran tubuh Dark Gorevian hancur sangat parah, dan armor pertempuran empat karakter dari Dongfeng kuno juga menjadi berbintik-bintik di bawah kutukan, menyeka darah di sudut mulutnya, mata Gorevian yang gelap berkedip dengan kejam, Dongfeng abadi. Aku mati, dan kamu tidak bisa hidup, Kiyangu Dongfeng mendengus dingin, apakah itu kutukanmu? Aku memiliki pertarungan empat kata armor cukup untuk menahan sebagian besar kutukanmu. Seranganmu semua sia-sia, paling banyak bisa menghancurkan armor tempurku. Tapi kamu pasti yang mati. Wajah iblis darah hitam itu terungkap. Pandangan yang aneh, benarkah? Kamu lupa bahwa aku adalah guru roh jahat. Bagi kami, itu kejam terhadap semua makhluk hidup, dan bahkan lebih kejam lagi terhadap diri kita sendiri. Karena aku ditakdirkan untuk mati, tidak bisakah aku masih bisa menahan? Menurutmu, putus asa, hanya orang-orang Akademi Shrek dan Sekte Tang yang dapat melakukannya. Kami juga akan melakukannya. Dongfeng abadi, kamu akan mati untukku, saat berbicara, sembilan cincin roh di Dark Gorevian tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Pada saat cincin roh meledak, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan merah. Hati Qiangu Dongfeng tiba-tiba meledak menjadi ketakutan yang kuat. Dan dengan teriakan aneh, dia dengan putus asa melemparkan tongkat naga melingkar di tangannya, napasnya sendiri melonjak liar. Armor perangnya terbakar, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk meledakan serangan terkuatnya. Meledak cincin roh tidak diragukan lagi berarti pihak lain putus asa. T. Dark Gorevian begitu tegas, tanpa ragu-ragu, bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya tercengang, dan dalam keadaan seperti itu, ketakutan batin menghilangkan inti dari keberanian Panlonggada meskipun Qiangu Dongfeng tahu bahwa keadaannya saat ini telah melemahkan kekuatannya, itu adalah sifat manusia, dan bahkan dia sendiri tidak dapat mengendalikannya. Apa, Dongfeng yang abadi ketika dia masih muda? Dia sangat berbakat, dan dia muncul dengan kemampuan manusia super di tahun-tahun awalnya. Itu bahkan mewarisi semangat keluarga Panlongchudgel, dan itu menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Bab 1903 binasa bersama, dalam hal bakat dan kecerdasan, dia harus berada di atas ayahnya berkali-kali, dan dia disukai oleh keluarga dan bahkan orang-orang tingkat tinggi di pagoda spiritual. Namun, mengapa sampai sekarang Qiangu Dongfeng, yang telah menjadi penguasa pagoda penyebaran roh selama bertahun-tahun, belum dapat mengejar ayahnya di basis kultivasinya, dan juga telah menjadi batas douluo tingkat dewa-dewa? Ini bukan soal bakat atau tidak bekerja keras. Ini masalah karakter. Meskipun dia memiliki tongkat naga melingkar dengan gagasan untuk melawan langit dan bumi, dia sendiri tidak memiliki keputusasaan untuk mengorbankan hidupnya. Meskipun tidak bisa dikatakan serakah untuk hidup dan takut mati, dia masih terlalu menyayangi dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak pernah bisa mengambil langkah itu, dalam hal bakat, Qiangu Dongfeng, yang memiliki roh tombak api penyucian, masih memiliki celah besar dengannya, tetapi kekuatan tertinggi keduanya berada pada level yang sama, karena Qiangu Dongfeng belum dapat benar-benar menemukan dewa yang menjadi anggota Panlong Club. Di masa lalu, Qiangu Dongfeng tidak pernah menyesalinya, menurutnya, jika dia benar-benar memiliki ketekunan dan semangat pengorbanan itu, mungkin dia bisa menjadi dewasemu, tetapi dalam banyak kasus kemungkinan besar akan jatuh sebelum waktunya. Lagi pula, lebih dari 2 per 3 dari orang-orang kuat dari generasi diet Qiangu telah jatuh melalui berbagai pengalaman. Hanya melalui waktu dan lagi dapat berhenti menerobos pengepungan dan menjadi dewa kuasi di bawah berkah keberuntungan, Qiangu Dongfeng membanggakan master menara-menara roh, dan tidak ada banyak kesempatan baginya untuk melakukannya secara pribadi. Dia juga mengejar tingkat dewa, tetapi dia ingin mengejarnya dengan aman, namun, baru hari ini, saat ini, dia menyesalinya. Dia mengalami penyesalan yang begitu kuat untuk pertama kalinya. Dia menemukan bahwa dia salah, sangat salah. Dia jelas ingin melakukan yang terbaik, tetapi kepengecutan di dalam hatinya tidak bisa membiarkan dia menunjukkan arti sebenarnya dari Panlong Chudgel dalam kisi 9 persegi ini. Dia tidak memiliki mitra, tidak ada perlindungan dari pagoda penyebaran roh, dan satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah kekuatannya sendiri. Namun, ketakutan yang kuat memenuhi hatinya pada saat ini, seberapa besar kekuatan yang bisa dia tunjukkan, menyerah, menyerah dulu, baru mendapatkannya. Lagi pula aku masih salah, namun, itu adalah satu hal untuk dipahami, tetapi itu adalah hal lain untuk benar-benar mencapainya. Semuanya sudah terlambat, semua hitam dan merah terkondensasi menjadi setetes energi yang sangat besar di 9 kisi persegi, melayang di udara. Tubuh Dargorevian meleleh dengan aneh, benar-benar meleleh menjadi tetesan cairan. Dalam cairan hitam dan merah, dua makhluk seperti mata merah tua tiba-tiba muncul, menyaksikan angin timur yang abadi. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jiwanya, tongkat naga gulung yang diayunkan dengan keras memicu badai energi di Jiyugongge. Tetapi warna merah tua meleleh ke setiap sudut Jiyugongge seperti merkuri, suara dingin iblis darah hitam itu terdengar, darah iblis. Kutukan. Ka. Suara aneh terdengar. Tubuh Kiangu Dongfeng membeku di sana dalam postur yang sangat aneh, tidak bergerak. Seluruh orang itu tampak sangat aneh. Detik berikutnya, seluruh Jiyugongge runtuh, dan semua hitam dan merah di Jiyugongge juga larut dan menghilang. Dan dalam pembubaran ini, itu juga termasuk Dongfeng yang abadi. Semuanya menghilang dengan bersih. Tidak ada yang tersisa. Roh kudus mengajar kepala dari empat raja kegelapan, Gorevian kegelapan, dan Bida, mantan pemilik menara-menara Chuanling, Angin Timur Zaman, Musim Gugur. Dia juga pembangkit tenaga listrik dari dua level ekstrim, meninggalkan dunia ini selamanya. Kakek. Sebuah teriakan melengking terdengar, membuat orang-orang melihatnya, Kiangu Zangting berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang langsung ke medan perang, Tang Wulin sedikit mengernyit, dan Void mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan hisapan besar tiba-tiba menghisap tubuh Kiangu Zangting di udara. Mencegahnya untuk melemparkannya ke medan perang, pembelajaran unik sekte Tang, kendalikan burung bangau dan tangkap naga, menggunakan basis budidaya Tang Wulin saat ini untuk mengendalikan bangau dan menangkap naga itu luar biasa. Dia hanya menariknya kembali, Kiangu Zangting membentaknya dengan marah. Lepaskan aku, bajingan, biarkan aku pergi. Aku ingin membalas dendam kakekku. Uh! Tubuh Kiangu Zangting melembut di udara dengan suara teredam. Tapi Guiwena tidak tahu kapan harus muncul di belakangnya, dan pisau tangan memotongnya, Tang Wulin melirik Kiangu Zangting, dan jika dia mengubah tempat, mungkin dia tidak bisa mengendalikan kekejamannya terhadap orang ini. Bagaimanapun, dia juga anggota keluarga abadi, dan bahkan saingannya dalam cinta, tapi saat ini, ketika pasukan koalisi manusia berada dalam kebencian yang sama, semua kebencian pribadi hanya bisa dikesampingkan, Guiwena menyerahkan Kiangu Zangting kepada orang-orang di menara transmisi roh, dan kemudian kembali ke Tang Wulin lagi. Hati setiap orang berat. Meskipun jurang maut dan kekuatan roh kudus telah jatuh satu persatu, namun, koalisi manusia juga telah membayar harga yang sangat besar dan menyakitkan, tentu saja, Tang Wulin tidak akan memiliki perasaan tentang kematian Kiangu Dongfeng, tetapi saat ini, dia belum pulih dari jatuhnya roh kudus douluo sebelumnya. Meskipun roh kudus douluo menyelamatkan jiwanya dan berkumpul dengan Yunming di Sky Gunner, dia masih jauh dari dunia ini, pada saat inilah Jiugong Zi, yang melawan Lan Musi dengan seluruh kekuatannya, akhirnya tidak bisa menahannya, api aquamarine yang menyilaukan terbakar, itu adalah api hidupnya, dan pisau yang mu berubah menjadi pisau panjang api besar dan menebas di kehampaan, dan di kisi sembilan persegi ini, akhirnya ada suara yang keluar untuk pertama kalinya. Zidi menjerit di telan cahaya hijau zamrut. Lan Musi dalam kobaran api akhirnya melihat dalam-dalam kearah Tang Yin Meng. Itu adalah tatapan yang penuh kengganan dan ada banyak emosi yang kompleks. Detik berikutnya, Jiugongge pingsan, dan api hijau dan Zidi menghilang pada saat bersamaan. Hanya beberapa energi jurang yang tersisa melayang keluar, binasa bersama, abis Zidi, kematian, seorang anggota pavilion Dewa Laut dari Akademi Srek, kakak dari halaman dalam, dekan halaman dalam, Lan Musi, jatuh, saudara Lan, Tang Yin Meng berteriak dengan sedih, matanya gelap, dan dia langsung pingsan di pelukan sehengiran. Akademi Srek kehilangan jenderal lain, Tang Wulin memejamkan mata karena kesakitan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, di babak kompetisi ini, koalisi manusia niscaya akan menang. Pada saat yang sama ketika Lan Musi jatuh, Kilin Do Uluo Tong Yu telah mengalahkan lawannya dari medan perang. Di sisi manusia, tiga Do Uluo tertinggi ditambah tubuh utama Do Uluo Aruheng sedang menunggu di luar. Jika ada musuh yang bisa keluar hidup-hidup, tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Pada saat ini, satu-satunya pertempuran yang tersisa yang masih berlangsung adalah Qiang Udiating dan Raja Dunia Bawah Do Uluo Harosa. Serta Wu Changkong dan lawan-lawannya, pada saat ini, dalam pertempuran aura sebelumnya yang telah berakhir, tiga Do Uluo tertinggi dan tubuh utama Do Uluo Aruheng masing-masing mengalahkan lawan mereka. Lan Musi, Qiang Udong Feng. Dan Yali tewas bersamaan dengan lawan mereka, situasi harosa semakin buruk, karena sejak awal, usia telah membuat putus asa. Dalam hal kekuatan yang sama di kedua sisi, dia juga melakukan kesalahan yang sama seperti Qiang Udong Feng. Dia selalu berharap menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Namun, dia segera menemukan bahwa tidak ada jalan mundur. Karena meskipun kisi sembilan persegi ini dibuat di samping mereka, itu benar-benar adil dan benar-benar valid. Di dalam Jiugongge, hanya satu orang yang bisa bertahan, karena itu, hal losa juga mulai putus asa. Kedua belah pihak bertukar luka dengan luka, dan saat ini baju besi tempur mereka sudah rusak, dalam grid sembilan persegi ini. Masalah terbesar adalah tidak ada ruang untuk berkedit. Orang yang paling menekan adalah master roh tipe serangan gesit yang membutuhkan jarak. Meskipun hal losa telah melampaui level master roh tipe serangan gesit biasa, pada kenyataannya, dia masih termasuk dalam kategori tipe serangan gesit. Dengan kerja keras, napasnya mulai semakin lemah, tapi Qiang Udieting tidak bermaksud untuk bersantai, dia masih melancarkan serangan dengan panik. Terlepas dari biayanya, Bab 1904 Pertempuran Huadi, tentu saja dia telah melihat kematian Qiang Udongfeng, tetapi mantan master menara penyebaran roh sepertinya tidak pernah menyadarinya, Qiang Udieting memiliki dedikasinya sendiri, bahkan ia sudah bersiap untuk berkorban saat datang untuk ikut perang ini, di sisi lain. Situasi Wu Zangkong sedikit macet. Lawan Wu Zangkong adalah pembangkit tenaga listrik jurang yang tinggi, dengan aura dingin yang terpancar di sekujur tubuhnya. Tidak terlihat jauh berbeda dari manusia biasa, dan bukan alien seperti Kai Sarsi, tingginya lebih dari 2,5 meter dan memiliki otot yang kuat di sekujur tubuhnya. Yang paling aneh adalah sepasang senjata. Yang dapat terus berubah bentuk dan berubah menjadi berbagai senjata untuk melawan Wu Zangkong, di mata Shen Leng, ada cahaya kuning bersinar, yang tak terpisahkan dari pertarungan Wu Zangkong, armor pertempuran empat karakter Tian Shuang Lombing memiliki tubuhnya, dan kekuatan Wu Zangkong sebanding dengan ekstremi Douluo. Matanya seterang bintang, dan pedang Tian Shuang di tangannya terus menguraikan lapisan jaring pedang yang menutupi lawan, saat ini mentalitasnya dalam kondisi yang sangat aneh. Sepertinya transparan, dia merasakan hal ini untuk pertama kalinya sejak Lombing meninggal. Mungkin itu karena membunuh burung kolibri itu. Bagaimanapun, biarkan dia benar-benar melarutkan batu besar yang diatakan jauh di dalam, oleh karena itu, pada saat ini, pedang Tian Shuang ada di tangannya, seperti jari tangan, dan berbagai kemampuannya juga tepat. Berikan permainan penuh untuk keterampilan jiwanya, lawannya, peringkat ketujuh di antara sepuluh raja agung abis, bernama Kaisar Hua, dan kemampuannya selalu berubah. Pandai bertransformasi menjadi berbagai bentuk pertempuran. Yang paling aneh adalah begitu Hua di menjadi wujud lain, dia juga bisa memiliki kemampuan tempur serupa, sama seperti kali ini, sepasang lengannya menjadi seperti sabit kaisar, dan setiap kali dipotong, mereka membawa aura yang sangat tajam. Dua luka pada Tian Shuang Dragon Ice Battle Armor milik Wu Changkong ditinggalkan oleh sepasang sabit ini, nol mutlak tidak berdampak besar pada kaisar. Sebagai salah satu dari sepuluh kaisar, ketahanan fisiknya sangat luar biasa. Pada saat ini, Kaisar Hua tiba-tiba bergegas maju di grid Jiugong, dan sepasang lengan yang berubah menjadi arit menebas ke arah Wu Changkong. Air mata-air mata Splint jarak pendek seperti ini adalah keahlian terbaik klan Abisalskite. Maju, serang. Marah dan efektif, Wu Changkong mundur setengah langkah ke belakang, memegang pedang Tian Shuang di kedua tangannya, membuat gerakan ke atas, dan Wu Changkong mundur menanggapi raungan keras itu. Pedang Tian Shuang di tangannya bergetar hebat. Sayapnya mengepak di belakangnya, dan ketika dia tidak bisa melepaskannya, dia menginjak hantu dan segera bergerak ke belakangnya, tempat di dalam Jiugong G kecil, dan bayangan hantu memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran jarak dekat ini. Seringkali bisa mengubah pembusukan menjadi sihir. Sambil menghindari dampak selanjutnya dari Kaisar Hua, Wu Changkong mengayunkan Hea Fenli Frost Sword dengan gemetar, dan Frost Whispering Bing Whale langsung mengubah sembilan pedang besar menuju Kaisar Hua. Pada saat yang sama, kabut es dari dapeng meledak darinya, menyebabkan seluruh jaringan Jiugong dipenuhi kabut es. Membutakan persepsi Kaisar Hua, Kaisar Hua tidak bisa memukulnya, mengguncang tubuhnya, dan punggungnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi karapas besar di tengah sembilan raungan, tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak terlalu terluka. Ini adalah transformasi ras pertahanan terdalam di jurang maut. Tidak hanya itu, lengan sabit asli Kaisar Hua berubah lagi, kembali ke bentuk tangan manusia. Namun yang aneh adalah sepasang lengan ramping yang terlihat seperti seorang wanita. Di udara, sebuah lubang hitam yang gelap seperti tinta muncul di depannya. Kekuatan menelan yang sangat kuat itu tiba-tiba menelan kabut es di udara dan membuat Jiugongge. Visi di dalam menjadi jelas kembali. Melahap Kaisar Hitam, hal yang paling menakutkan tentang Kaisar ini adalah dia bisa menggunakan hampir semua kemampuan penguasa jurang. Untungnya, ini tidak 100% efektif saat digunakan. Dengan mengamati Wu Changkong, ditemukan bahwa para penguasa jurang yang lebih dekat dalam sosok itu akan memiliki intensitas serangan yang lebih sedikit jika Kaisar Hua meniru mereka. Misalnya, sepasang sabit lengan Kaisar Kick, dia dapat melakukan setidaknya 80% level. Adapun Hei Di, yang sangat berbeda dari situasinya, dia dapat menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya paling banyak. Tapi masih sangat cocok untuk menelan kabut es. Hal yang paling merepotkan tentang bertarung melawan Kaisar Hua adalah dia selalu dapat menggunakan kemampuan yang tepat di waktu terbaik. Wu Changkong terbiasa ditelan oleh kabut es. Tanpa jeda, Sky Frost Sword di tangannya tiba-tiba berhenti di udara, dan cincin roh ke-6 di tubuhnya bersinar terang, kemampuan jiwa ke-6, Ning Shuang, udara di sekitarnya dengan cepat menjadi dingin, dan permukaan pedang es langit, cahaya pedang biru langsung menjadi lebih jelas dan lebih murni. Pada saat yang sama, nol mutlak Wu Changkong juga telah dirilis. Jiugong Genei tiba-tiba menjadi suhu sangat rendah, tubuh Kaisar Hua menjadi tebal dan berat, tetapi sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakangnya, bergegas maju dengan arogan, meski Absolute Zero tidak bisa langsung melukainya, hal itu juga akan menyebabkan pergerakannya menjadi lamban. Mempengaruhi tindakan Tidak hanya itu, dari proses pertarungannya dengan Wu Changkong barusan, ia juga menemukan bahwa semakin rendah suhunya maka semakin kuat pula kekuatan serangan Wu Changkong. Semua, dia harus mengganggu Ning Shuang Wu Changkong. Filamen pedang bekas luka beku melesat dan mekar rapat di udara, tubuh Wu Changkong juga menjadi ilusi. Pada saat ini, armor pertempuran es naga embun beku surgawi tiba-tiba menyala, lingkaran putih es yang menyerupai bentuk bunga es menyebar dari bawah kakinya, dan langsung menutupi setiap sudut Jiugongge. Jika nol mutlak adalah alam, maka ketika bunga es bermekaran, seluruh Jiugongge telah berubah menjadi dunia es dan salju. Unsur es yang sangat kaya mengisi setiap celah di Jiugongge, Wu Changkong didukung oleh dunia es dan salju, seolah-olah dia telah kembali ke pedang biru berpakaian putih aslinya, keadaan sedingin es dan bersalju, jika nol mutlak sebelumnya hanya bersuhu rendah, itu bukan nol mutlak sejati. Kemudian, pada saat ini, suhu sangat rendah benar-benar muncul. Dengan basis kultivasi Kaisar Hua, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakan fisiknya sangat dibatasi, dan tanda es di dunia es ini benar-benar meninggalkan bekas pada pertahanannya. Dingin dan tajam, rasa robek yang menakutkan sepertinya membelah dunia, Kaisar Hua menghentikan tubuh depannya dalam sekejap. Karena pada saat ini, dia sudah merasakan ancaman yang kuat. Tubuh yang berat itu berubah lagi dan tiba-tiba menjadi sangat gemuk. Bagaimana cara menggambarkan bentuk tubuhnya saat ini? Hampir seketika mengisi lebih dari setengah ruang Jiugongge, bau busuk keluar dari tubuhnya yang sangat gemuk. Lemak di tubuhnya dijahit sepotong demi sepotong seperti karung sobek, tanda embun beku jatuh di tubuh yang gemuk, segera memotong potongan lemak, tetapi lemak tersebut dipotong dan segera berubah menjadi bagian dari racun yang menyengat, baan. Ini pernah menjadi salah satu makhluk jurang yang kuat yang pertama kali berhubungan dengan Tangwulin. Namun, baan kebiasa tidak memiliki volume sebesar itu. Saat ini, Kaisar Hua sedang meniru Raja Baan, yang juga dikenal dengan keberadaan Kaisar Ba. Dengan basis budidaya Kaisar Hua, tentu saja Kaisar Ba jauh dari itu. Namun, Ba Huang memiliki kemampuan yang sangat kuat. Kemampuan ini disebut regenerasi, jika kita mengatakan itu di antara makhluk jurang, siapa yang memiliki kemampuan bertahan hidup terkuat. Ba Huang pasti bisa menjadi salah satu yang terbaik, oleh karena itu, saat merasa tidak enak, Kaisar Hua segera berubah menjadi Kaisar Ba. Tanda-tanda embun beku memangkas dengan cepat, tetapi gas beracun Ba Huang juga dibanjiri, dan lemak yang dipotong tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, satu-satunya kunci Kaisar adalah hati. Tetapi dengan tubuh yang begitu besar dan gemuk, tidak mudah menemukan hatinya. Selain itu, Ba Huang dapat mengontrol hatinya sendiri untuk berbagai transfer. Bab 1905 beku, tapi Wu Changkong menutup mata terhadap semua ini. Dengan promosi dua alam nol mutlak dan es, salju dan dingin, seluruh tubuhnya mulai menjadi biru es. Rambut panjang memutih, di permukaan armor tempurnya, tekstur berlapis muncul di sisi kiri dadanya. Jika Anda melihatnya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah penampilan seorang wanita, ini tertulis di baju perang oleh Wu Changkong sendiri, mata dinginnya tiba-tiba menjadi lembut saat ini. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya, meskipun dia berada di dunia yang sedingin es ini, namun momen ketika dia tersenyum, yang selalu kedinginan, seperti musim semi kembali ke bumi. Wu Changkong yang tadinya sudah tampan langsung berubah menjadi dewa laki-laki. Matanya lembut dan murni, tanpa jejak asap. Seluruh orang tampaknya ada di luar dunia ini, Long Bing. Keinginan saya telah terpenuhi. Di dunia ini, saya tidak memiliki apa-apa untuk jatuh cinta. Kecuali Anda, saya tidak pernah menyukai wanita kedua. Tapi Anda meninggalkan saya begitu cepat. Sekarang, aku akhirnya bisa pergi kepadamu. Aku tidak punya apa-apa, hanya kebersihanku sendiri yang selalu disediakan untukmu. Aku tidak tahu apakah kamu merindukanku. Pada titik ini, matanya meledak dengan kerinduan. Sepertinya semua penyakit cinta telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Suaranya sangat lembut, hanya dia yang bisa mendengarnya, tetapi perubahan emosinya belum pernah terjadi sebelumnya. Dan bahkan bisa lebih menginfeksi semua orang yang menonton dari dunia luar. Mungkin yang merasa paling dalam adalah Do Uluo Zhang Xin yang sentimental, yang bergelar sentimental dan paling baik dalam mengendalikan emosi untuk mengendalikan medan perang. Oleh karena itu, dia dapat dengan jelas merasakan betapa kekerasan perubahan emosional Wu Zhang Kong saat ini. Dan perubahan emosional ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam keterampilan jiwanya saat ini. Perasaan ini sangat luar biasa. Tidak ada yang lain antara langit dan bumi, kecuali untuk master jiwa seperti Amorous Do Uluo yang memiliki kemampuan seperti itu, jika master jiwa biasa dapat memasuki keadaan di mana emosi dan keterampilan jiwa mereka benar-benar terintegrasi. Biasanya itu berarti pencerahan atau terobosan. Mungkinkah dikatakan bahwa Wu Zhang Kong akan membuat terobosan saat itu juga, tetapi di saat berikutnya, semua orang mengerti bahwa tebakan mereka salah. Wu Zhang Kong tidak berhasil menerobos. Dengan kata lain, dia melepaskan kesempatan untuk menerobos dan melampiaskan semua ini di Sky Frost Sword-nya yang penuh dengan perubahan suasana hati, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, ilusi dan jelas dia mengenakan seragam akademis rek hijau dengan rambut panjang disisir menjadi ekor kuda di belakang kepalanya. Dia cantik dan menyegarkan dengan senyum tipis di wajah cantik dan mata besar. Bagian tengah lebih eksentrik. Dia memandang Wu Zhang Kong dan mengerucutkan bibir merahnya, tampak tidak puas. Tapi saat berikutnya, semua ketidakkuasan berubah menjadi senyuman, dengan tangan terbuka, kemudian, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti ruyan, dan memeluknya erat. Wu Zhang Kong terpesona, pada saat ini, seluruh tubuhnya terpesona. Tapi seluruh Jiugongge benar-benar membeku saat ini. Ini benar-benar telah menjadi dunia es, pada saat ini, semuanya sepertinya menjadi abadi. Pedang es langit berubah menjadi es langit dan salju dan menyatu menjadi gambar es ini. Wu Zhang Kong baru saja membuka tangannya dan memeluk erat orang di depannya. Dan ketika mereka benar-benar berpelukan, wanita itu berubah menjadi patung es yang seperti aslinya dan terkubur dalam pelukannya, juga dalam bongkahan es padat ini, tubuh Kaisar Yiba Kaisar Hua juga menjadi latar belakang pahatan es dan terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Semuanya membeku pada saat itu, ciri-ciri wajah Kaisar Huadi yang berubah menjadi Kaisar Ba tidak terlihat seperti wujud manusia, tetapi bisa terlihat jelas, dan matanya penuh kepanikan, dia tidak pernah tahu bahwa manusia masih memiliki kemampuan ini dan bisa bertarung seperti ini. Tapi semuanya benar-benar beku saat ini. Semua mengeras di es yang keras itu, ini adalah batas level Do'uluo yang kuat, dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan emosinya sendiri sebagai perpaduan, dengan kerinduan, dengan pemikirannya sendiri, merangkul pembekuan kekasihnya, bahkan hingga saat-saat terakhir, hanya ada nostalgia dan memanjakan di matanya. Di dunia yang sedingin es itu, matanya tidak lagi dingin atau sakit. Hanya itu yang penuh cinta. Pada saat ini, Tian Shuang Longbing membeku dan membeku secara permanen, emosi yang dikendalikan secara paksa oleh Tang Wulin akhirnya tak tertahankan, dan air mata langsung jatuh. Sejak pertama kali saya melihat Wu Zhang Kong, Tuan Wu selalu menjadi pujaan hatinya, dengan pakaian putih dan pedang biru, dan langit dengan es dan salju. Dia bahkan membawanya untuk debut. Membawanya selangkah demi selangkah menuju yang kuat, dan berjalan ke Wu Zhang Kong dari Akademi Shrek, dapat dikatakan bahwa perasaan antara Tang Wulin dan Wu Chang Kong, ini bukan lagi hubungan guru murid yang murni, dalam pikirannya, Wu Chang Kong adalah seorang guru dan seorang kakak laki-laki. Bahkan ada jejak ayahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat mata Wu Zhang Kong begitu lembut dan manis, begitu penuh dengan nostalgia. Pada saat itu, semuanya telah dibekukan, semuanya telah dibekukan. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Wu Chang Kong sedang bahagia saat ini. Selama ini, Tuan Wu telah menanggung terlalu banyak, terlalu banyak. Apalagi dari tekanan terdalam di hatinya. Dia pendiam, dia dingin dan tertutup, Tang Wulin masih ingat dengan jelas bahwa ketika Wu Chang Kong membawanya ke pemakaman, dia memandangi batu nisan dengan kesedihan yang dalam. Baru kemudian dia mengerti dari mana kesedihan guru berasal, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Wu sampai sekarang, ketika semua ini berubah menjadi gambar yang membeku. Tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada perasaan lega di Wu Chang Kong. Ini adalah gurunya, pedang biru berjubah putih, Bing Tian Sui Han. Di hati Tang Wulin, idola abadi, Kang. Jiugong dihancur. Es persegi jatuh dari langit. Dalam sekejap, tubuh Do Uluo Aru Heng mengambil bongkahan es ini dan menopangnya di lengannya. Es besar yang telah tumbuh menjadi 100 meter ini dipenuhi dengan udara yang kuat dan sangat dingin. Itu seperti es misterius abadi, membekukan momen dalam gambar ini selamanya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Tang Wulin sudah mencapai sisi Aru Heng dan mengambil es keras dari tangannya. Ketika tangannya menyentuh es, Tang Wulin tiba-tiba merasakan emosi yang kuat dari sana. Melewati es, es sangat dingin. Tetapi di dalam es yang sangat dingin ini, dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi emosional yang bersemangat, emosi yang meledak seperti ledakan itulah yang membuat bongkahan es ini begitu keras dan dingin. Bahkan basis kultivasi Kaisar Hua benar-benar jatuh dalam sekejap. Emosi yang disampaikan darinya sangat mengejutkan jiwa Tang Wulin, air mata mengalir, tetapi saat ini, kesedihannya tidak begitu kuat. Karena hanya pada saat itulah dia mengerti dengan jelas betapa menyakitkan bagi Wu Changkong untuk hidup. Sama seperti roh kudus Do Uluo yang kehilangan kekasihnya, hidup di dunia ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian, hati mereka tidak besar, mereka hanya bisa berpura-pura menjadi orang itu, meninggalkan dunia ini, memilih untuk kembali ke kekasih Anda, mungkin, bagi mereka, adalah kelegaan yang nyata, sayap naga emas mengepak, dan Tang Wulin kembali ke teman-temannya dengan Jian Bing di tangannya. Bongkahan es keras ini dipadatkan oleh Extreme Do Uluo, Master Armor 4 karakter menggunakan kehidupan dan cintanya sebagai fondasinya. Ini akan menjadi sepotong es yang akan bertahan selamanya, dan itu harus tetap ada di serek selamanya, dengan hati-hati meletakkan es di tanah, tangan Tang Wulin bersinar dengan cahaya keemasan, dan tombak naga emas sudah dalam genggamannya. Dengan air mata berlinang dan gemetar di ujung senjatanya, dia melukis di sudut es.